Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia komputer kali ini kita akan membuat satu buah desain brosur top mobil kita akan membuat desain yang sama seperti ini dengan mengandalkan gambar-gambar bahan yang nantinya akan kita susun menjadi satu buah desain yang seperti ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat lembar kuda baru caranya klik file new lalu untuk ukuran kita buat 21 cm wide nya high nya kita buat 29,7 cm resolusi kita buat 150 dpi color mode kita buat cmeca color background content nya kita buat transparan dan namanya adalah gd 00 006 min top min mobil min 1234 selanjutnya kita pindahkan gambar tekstur ini gambar background ini ke lembar kuda baru kita oke kita drag and drop kita ubah skalanya sampai dia memenuhi gambar memenuhi kanvas yang kita buat tadi lalu klik move tool play share setelah itu kita lihat gambar contoh yang dimana di background ini dibuat seperti gradasi warna ya jadi ini kita bakal buat gradasi warnanya caranya mudah klik kembali gambarnya ubah background color warna kuning 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 kun tipe-tipe ya lalu untuk layar ini yang satu bukan yang satu ya get backgroundnya kita beri kontras cahaya memiliki adjustment break and contrast ya seperti ini oke sudah ya yang bermirip ya langkah kedua kita akan membuat gambar pelangi ya ya pelangi caranya adalah menggunakan renteng gulertul juga sebelum menggunakan renteng gulertul kita ubah dulu background color nya klik Oke sesuaikan ya merah hijau biru umum baru yang hijau Oke lalu klik gambar layar kita buat objek persegi di atas setul set satu ini jangan terlalu besar jangan terlalu kecil ya sedang aja modenya normal semangat ya ya nggak usah dari bawah kali lalu kita duplikat layar aja ya klik kanan duplikat layar lalu oke untuk mengcopy menggandakan ya kita gandakan karena kita nggak usah buat baru lagi takut nanti ukurannya beda makanya kita gandakan aja untuk warna kita nggak usah pakai gradasi ya kita nggak usah pakai gradient kita nggak usah pakai color overlay kita langsung menggunakan fine bucket aja bedanya dengan color overlay color overlay itu menimpakan warna dasar warna dasarnya masih ada cuman tertimpa oleh warna color overlay yang di layar warna tapi kalau kita pakai paint bucket warna dasarnya kita hilangkan dan kita ganti menjadi warna baru ini kita pakai paint bucket aja ini warna hijau dan merah dan hijau ini kita ubah posisinya hijau ke atas caranya klik ini panas nah ubah klik paint bucket klik yang warna yang balok dua set dua copy klik klik file klik klik Dari klik klik kanan lagi duplikat layer lagi Oke kita geser lagi kemari baik tegeser lagi ya Oke Baru kita beri warna Sebelum kita beri warna Kita ambil dulu sampel warnanya disini Di gambar asli Ini warna biru Saya mau buat biru yang lebih mudah ada Lalu yang bawah saya kasih warna umum Sesuai dengan ada umumnya Oke Lalu klik lagi layar kita Kita kasih paint banget lagi Yang hijau 3 Oke Duplikat layar lagi Yang shape 2 copy 2 ini Duplikat layar lalu oke Digeser lagi kemarin Beda ya Prosesnya beda sama apa yang saya ajarkan Memang ini saya mau buat Biar lebih sedikit mirip Karena menggunakan variasi Baru saya kasih Saya ubah lagi warna background color nya Yang ungu kita buat ke atas Menggunakan panah ini Baru pakai fan bucket lagi Klik yang warna biru kedua Oke kita tinggal susun aja Kalau yang saya ajarkan di lab Itu Warnanya Pelanginya Kita buat sampai ke bawah kan Saya rasa Yang ini gak usah sampai ke bawah Kenapa? Karena nanti Kita bakal buat pelangi lagi di bawahnya Sepertinya nanti Nanti dia warnanya ketimpa Karena mau kita buat dia Modenya Bukan opacity yang saya rentahkan Tapi Mau saya buat Jadi dia nyatu Berikutnya kita satukan Gambar pelanginya Caranya Tekan tombol shift Ini klik Klik shape 2 copy Lalu klik shape copy 2 Ke bawah Shape copy 2 Klik lagi Baru shape copy 2 Shape 2 copy sama shape 2 Klik kanan Merger sale Ya ini memang Mau kita gabungkan Ya Supaya tergabung dia Ini kita buat saja Opas ke Bentangkan aja lah Ya Ya Oke Berikutnya Kita bakal membuat Gambar mobil Mengambil gambar mobil Gambar mobilnya ini Menggunakan Poligonal Ya Setiap lagi Ya Klik Optum Geser Naikkan Taruh ke bawah Ubah skalanya Oke Gak usah terlalu Kecil ya Tengahnya mobilnya Sudah Kita zoom Kita gunakan Polygon Alistool Untuk Meseleksi mobilnya Bannya di Bannya dibuat aja Kalau ini, kalau di klik tombol delete, yang terhapus adalah mobilnya. Jadi jangan sampai menghapus mobil. Alternatifnya kita gunakan tombol shortcut J, ctrl J, supaya kita copy objek gambar yang sudah kita seleksi. Caranya tekan tombol CTRL J. Lalu klik module. Klik backgroundnya, hapus. Nah, seperti ini. Hapus aja lah. Kayaknya ini terlalu besar. Tersebelah. Hapus aja. Sebentar aja. Oke. Ubah Skalanya yang terlalu besar. Ya, cukup. Tool. Geser. Ketengah. Lalu kita buat dia transparan bayangan ya. Sebelum dibuat bayangan, baiknya kita ubah dulu warnanya. Supaya enak. Bisa menggunakan image adjustment. Handphone class. Ya, seperti ini. Lalu kita gandakan untuk memberikan dia efek bayang. Caranya klik kanan di layar 3, di gambar mobil, duplikat layar. Oke. Layar copy ini pindahkan ke bawah, di bawah layar 3. Yang ini kita naikkan ke atas. Ya, ubah opacity-nya. Lalu, Klik kanan lagi, yang copy ini, duplikat layar lagi. Oke. Lalu pindahkan yang ke bawah. Naikkan lagi ke atas. Ya, sudah. Cukup. Sudah gambarnya. Oke. Di sini, di mobil ini, ada gaya stroke ya. Kita perhatikan ya di mobilnya. Ini ada stroke. Ada garis pinggir hitam. Jadi ini kita buat juga. Garis pinggir hitamnya di mobil yang pertama. Ini. Caranya klik dua kali di layar 3. Jangan bayangkan ya di mobil ini. Klik dua kali di layar 3. Lalu kasih stroke. Kita ubah saja. Ya, begini. Oke. Lalu kita buat pelangi-nya. Yang bawah. Ini. Bawah ini ya. Caranya mudah sekali. Kita copy pelangi ini. Klik kanan. Kita copy. Klik kanan. Duplikat layar. Lalu oke. Kita geser ke bawah. Ya. Kecilkan. Oke. Apply. Lalu klik lagi. Klik kanan. Skew. Geser. Ya. Geser ke kiri. Nah. Geser ke kanan lagi kalau kurang. Oke. Klik move tool. Sudah. Jadi. Ya kan. Jadi dia sejajan. Semetri ya. Yang ini tinggal kita kasih aja dia efek kayak terus penghapus. Nah. Sudah sih. Oke. Selanjutnya. Kita bakal buat. Bacaan ya. Bacaan top mobil aja. Langsung yang ini nanti aja. Kita buat top mobil. Baru kasih logo ini. Oke. Mudah. Langsung aja kita pakai top mobil. Klik text tool. Usahakan. Buatnya di atas mobil. Kaling atas. Untuk font face-nya diubah dulu menjadi times new roman. Times new roman. Ya. Yolangi times new roman. Lalu untuk ukurannya kita buat aja 36. Contoh ya. Color modinya kita buat warna merah. Oke. Lalu klik. Buat bacaan. Ternyata besar. Top. Tambah spasi ya. Top mobil. Klik. Move tool. Ubah lagi skalanya. Klik. Ya. Seperti ini. Jangan terlalu besar. Jangan terlalu kecil. Sedangkan aja. Oke. Sudah sedang nih. Sepertinya nih. Ya. Lalu kita kasih. Lalu kita kasih. Proof. Ya. Lalu backgroundnya ini. Lalu logonya ini. Yang dua ini kita pindahkan. Langsung aja ya. Biar cepat. Nanti tinggal buat teks bawahnya. Ini pindahkan aja. Bawah. Ya. Mari. Hilangkan backgroundnya. Pake magic release tool. Klik. Klik yang O. Klik yang B. Klik yang B. Klik yang B. Oke. Geser kemari. Lihat gambarnya lagi. Nah. Lagi di membutuh samping. Kecil kan? Sikit. Tidak. Tidak. Lalu. Yang satu lagi. Menggunakan poligonal juga. Ambil. Klik. Geser black and drop. Gambar logo. Gambar layar kita. Hapus backgroundnya. Ya. Pelan-pelannya. Yang ini. Ada yang sisa backgroundnya. Jadi kita zoom aja. Kita zoom. Yang E. Ini yang ke. Text E. Bukan sisa putih nih. Hapus aja. A juga. Ini juga. Sama yang ini juga ya. Oke. Sudah. Excel kemari. Ya. Ini juga. Peskisah nih. Apa aja pakai ini. Sudah. Misalnya apa aja pakai ini. Bisa. Dah. Kode. Oke. Sudah. Sell my car. Ini. Kita buat. Bibi kecil sedikit. Seperti ini. Kerja. Resisi. Lalu tinggal kita buat. Di bawah sini. Ya. Sebelum kita buat. Text. Kita buat dulu. Bayang hitamnya. Caranya. Untuk mempermudah. Kita kasih penggaris ya. Tarik penggarisnya kemari. Rulernya. Ini juga. Kita tarik kemari. Lalu kita buat. Lalu kita gunakan poligonal. Kita buat. Objek persegi. Mengikutin garis biru. Ini. Lalu kebawah. Kesuaikan tunggu. Ya. Kemarin. Lalu ke atas. Oke. Lalu kita buat layar baru. Klik layar baru. Ya. Lalu kita buat objek. Ubah background kalernya warna hitam. Klik. Lalu gunakan fan bucket. Berwarna. Ya. Control D. Langsung. Lalu gunakan mode. Tinggal diubah opacity-nya. Nah. 60 cukup lah. Tinggal juga ya. Oke. Tinggal buat bacaan. Buat bacaannya. Saya rasa mudah ya. Untuk membuat bacaannya saya rasa mudah. Mudahnya seperti ini. Gunakan gambar asli. Lalu kita zoom. Kita zoom ya. Kita zoom. Lalu kita buat text di bawahnya saja. Seperti ini. Tik. Ubah warnanya warna putih. Ini untuk font face-nya. Pakai arial nih. Arial. Ya. Lalu klik. Ben. Untuk warnanya. Untuk ukurannya kita buat disini. 24. Saya cukup kurang ya. 18 saja. Ben. Opening. Showroom. Stop. Mobil. Yang. Menjual. Berbagai. Tipe. Mobil. Enter. Kita buat ya. Alik-men. Center. Center. Dengan harga yang murah Dan berkualitas terbaik Ayo, hadiri Brand opening Surung Ini Ya, ini untuk konfes yang ini Yang bawah, yang ayo hadiri ini kita buat tebal ya Di blok, lalu di ini, paragraf Lalu kita geser Ke atas Lepas Ya Lalu kemarin Lalu ini posisi di bawah ya Jangan sampai di bawah ya Nah, kalau ke bawah kayak gini Di atas aja Ya Untuk membuat posisinya Setidur seperti ini Ya Untuk membuat posisinya setidur seperti ini Caranya mudah Caranya kita harus ubah dulu Posisi ya Skillnya, kita ubah skillnya Cara untuk mengubah skillnya Ini kalau di Photoshop dia agak Ribet Ribetnya Karena kita gak bisa langsung mengubah skillnya Walaupun menggunakan Move tool Jadi kita Kita duplikat dulu Klik kanan Di teksnya Duplikat layer Oke Lalu kedua gambar ini Kedua teks ini Yang atas main bawah Kita Klik dua-dua Kita seleksi Kita satukan Cara nyatukannya pun juga Gak bisa di klik kanan Langsung dia ke Layer Pilih merger layer Gak bisa Klik kanan Merger layer Dia ke menu layer Lalu pilih merger layer Sudah Lalu klik Ujungnya Pilih Perseptif Kanan Klik Ya Segini Nah Baru klik kanan Skala Ya kan Klik Ya Jadi Ya Oke Saya rasa cukup sampai disini saja Lebih dan kurangnya Mohon maaf Ya Walaupun tidak begitu mirip Dengan aslinya Setenggaknya kita Sudah berusaha untuk Buat gambar yang Hampir mirip sama ya Jadi Sampai disitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih